Sementara itu, pemisah tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur mencatat sejumlah pelanggaran protokol kesehatan hingga bulan Desember mencapai 14 ribu lebih. Pelanggaran protokol kesehatan tersebut didominasi, rendahnya kesadaran warga memakai masker saat di tempat umum. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur terus gencar melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menggelar operasi justisi protokol kesehatan pada pengguna jalan di kota Cianjur. Tercatat sejak bulan Juli hingga pertengahan bulan Desember, jumlah pelanggaran protokol kesehatan mencapai 14 ribu 122 pelanggaran. Dari catatan gugus tugas para pelanggar, didominasi rendahnya warga memakai masker di tempat umum. Selain pelanggaran penggunaan masker, pelanggaran protokol kesehatan lainnya yakni masih ada tempat usaha yang tidak menyediakan tempat cuci tangan. Menurut kesadpol PP-Cianjur, sebagai tim penindakan dari gugus tugas, dalam satu hari para pelanggar bisa mencapai 100 orang di satu pos checkpoint. Tim gugus tugas membuka empat pos checkpoint saat operasi justisi. Pihaknya memberikan sanksi kepada pelanggar berupa membersihkan taman atau membeli dua masker. Kami mendatang dari pendatang disiplin ya, pendatang disiplin dan pendatang hukum, pus tugas, pencikahan, dan COVID-19 di waktu di Cianjur. Sejak dimulai tanggal 27 Juli 2020 sampai sekarang, dengan diterbitkannya Pergub waktu itu, Ratat-Ratat Gubernur nomor 60 tahun 2020, sejak kita melakukan operasi justisi, dari tanggal 27 Juli sampai sekarang itu tercatat 14.192. Itu rata-rata pelanggarnya dari pejalan hakim, pengguna jalan, roda 2, roda 4, yang tidak memakai masker. Sementara itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini mulai meningkat, jumlah warga yang terkonfirmasi positif. Pihaknya akan lebih gencar lagi menggelar operasi justisi bagi pengguna jalan dan di pusat keramaian.